Intro Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Irene Putri Rambundo Duweru, NIM 230389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Kelas C Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat klip video parodi tentang bagaimana membaca bahasa tubuh. Langsung saja pada pembahasannya, kita memulai pada sejarah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak manusia mampu melakukannya berkomunikasi satu dengan yang lain. Faktanya, sangat mungkin bahasa tubuh itu adalah alat komunikasi jauh sebelum bahasa lisan ada. Dengan demikian, manusia telah mengembangkan kemampuan untuk menguraikan makna yang disampaikan melalui gerak tubuh dan jenis gerakan lainnya. Bahkan, ekspresi wajah. Bahasa tubuh merupakan hasil evolusi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa, bahasa tubuh sudah ada sejak mula-mula manusia. Disiplin mempelajari komunikasi non-verbal, lebih tepatnya. Sedangkan, menganalisa tingkah laku manusia melalui sarana empiris, semua tanggal cara, kita kembali ke filsuf Yunani awal. Memiliki pendekatan yang lebih sistematis, muncul bersamaan dalam psikologi perilaku dan evolusioner. Studi tentang bahasa tubuh telah meningkat secara signifikan selama satu abad terakhir atau lebih. Sedangkan, menulis sejauh filsuf Yunani awal menulis tentang bahasa tubuh. Faktanya adalah bahwa studi tentang bahasa tubuh muncul dengan memiliki evolusi psikologi perilaku. Aristoteles adalah salah satu ahli legenda yang mengatakan bahwa dia akan duduk di tengah tempat umum untuk mengamati cara orang berinteraksi. Hal ini menyebabkan dia menyebutkan bagaimana mata dan telinga dapat berbicara atau menunjukkan bahasa gerak tubuh. Wawasan Aristoteles meletakkan dasar untuk pengamatan sistematis. Pertama, manusia perilaku sebagai alat komunikasi. Sebelum munculnya psikologi perilaku, karya-karya Sir Francis Bacon adalah sumber informasi yang dihormati tentang pokok bahasan. Menarik untuk mempertimbangkan bagaimana dia sebagai seseorang yang hebat mampu memberikan wawasan seseorang tentang topik jauh sebelum pembentukan psikologi sebagai ilmu. Wawasan filosof yang sangsir Francis Bacon didasarkan pada karya orang Yunani filosof Aristoteles mengingat pengetahuan manusia jelas bahasa tubuh selalu memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, Bakonlah yang pertama kali mulai mengartikulasikan asumsi umum tentang komunikasi non-verbal. Komunikasi atau komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata mengekspresikan bahasa tubuh atau mengekspresikan bahasa tubuh saja. Sedangkan, dia mengamati interaksi manusia dari filosofis dari sudut pandang. Karya-karyanya ditandai sebagai upaya pertama membuat sistematis studi tentang interaksi non-verbal. Dengan munculnya psikologi sebagai ilmu, para pendukung awal seperti Fried dan Jung tidak terlalu fokus pada komunikasi non-verbal. Yang berikut pemahaman yang lebih dalam bahasa tubuh. Mampu membaca bahasa tubuh akan memastikan bahwa seseorang mampu untuk mendapatkan tingkat pemahaman mendapatkan tingkat pemahaman mendalam dengan benar dan yang akan dapat seseorang gunakan apa yang dipelajari dalam percakapan atau hubungan. Berdasarkan contoh ini, jelaslah bahwa bahasa tubuh yang seseorang gunakan adalah kemauan mempengaruhi orang-orang di sekitar. Bahasa tubuh seseorang bisa terlihat kepada mereka bahwa apa yang dikatakan itu benar atau dapat menunjukkan kepada mereka bahwa seseorang itu mengatakan hal yang tidak benar. Bahasa tubuh juga dapat menunjukkan bahwa memang benar menunjukkan kegugupan, tidak nyaman, kegembiraan, dan di saat bersemangat melakukan aktivitas atau olahraga. Biasanya bahasa tubuh seseorang akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa menunjukkan apa yang dirasakan jika mereka bisa membaca isyarat ini, mereka akan bisa membaca langsung kata-kata tersebut dan bagaimana perasaan sebenarnya. Membaca bahasa tubuh orang-orang tidak hanya membantu di sekitar, tetapi juga penting untuk bisa membaca bahasa tubuh diri sendiri. Ini bisa menjadi tugas yang sulit karena tidak selalu mudah untuk dilihat diri sendiri dari perspektif pihak. Untuk bisa membaca bahasa tubuh sendiri harus sangat waspada tubuh dan caranya bergerak. Seseorang harus sangat menyadari hal itu bisa merasakan gerakan sekecil apapun seperti gerakan bahu, sekecil apapun, atau gerakan kaki. Bahkan perlu mewaspadai gerakan yang tidak dilakukan tubuh dalam situasi tertentu. Misalnya, mungkin kurang memperhatikan kontak sehingga membuat percakapan menjadi agak canggung. Menyadari bahasa tubuh sendiri bisa jadi sulit, tetapi itu adalah suatu hal yang sulit keterampilan yang sangat penting untuk diperoleh. Memahami bahasa tubuh, seseorang akan bisa berbaris kata-kata dengan tindakan dan gerakan. Mungkin alasan paling umum orang tertarik membaca orang lain melalui komunikasi nonverbal. Mereka untuk menentukan kapan seseorang itu mengatakan hal yang benar dan yang tidak benar. Yang disebut pendeteksi kebohongan manusia bukanlah individu berbakat yang memiliki kemampuan bawaan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka sangat sederhana menguasai membaca orang. Misalnya, mereka sangat akrab dengan kontak mata dan gerakan mata. Salah satu tanda orang berbohong adalah kurangnya kontak mata, namun masih bisa menangkap kebohongan bahkan ketika seseorang mengutarakan pendapatnya dari tidak melihat. Yang berikut, bahasa tubuh efek positif. Bahasa tubuh seseorang dapat memiliki efek yang sangat positif pada orang-orang yang sedang berbicara. Jika seseorang menyentuh orang tersebut dengan tersenyum, tertawa, dan melihat mereka lebih dari biasanya, seseorang mungkin memberi mereka dorongan harga diri yang mungkin mereka cari. Tentu saja, sentuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan. berhati-hatilah karena sentuhan yang tidak diinginkan dapat menjadikan menyeramkan dengan sangat cepat. Bisa dikatakan ekspresi wajah atau gerakan terbuka seperti mengelurkan tangan saat berbicara bisa sangat membantu yang lain merasa jauh lebih nyaman berada di dekat seseorang. Jenis perilaku ini akan memberi syarat kepada seseorang bahwa menerima dan ingin melibatkan mereka dengan caranya. Satu aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan disebut mirroring. Saat seseorang bertindak dengan cara yang sama seperti lawan bicara, seseorang tampak selaras dengan mereka. Apa yang dilakukannya adalah menciptakan pola yang dirasakan mereka nyaman seolah-olah seseorang mendapatkannya di tingkat bawah sadar. Yang berikut bahasa tubuh dapat menyebabkan efek negatif. Banyak jenis bahasa tubuh yang mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar dengan cara tersenyum pada mereka dan berdiri dekat mereka. Mereka mungkin akan merasakan bahwa kita senang menghabiskan waktu bersama mereka dan menyukai siapa mereka sebagai pribadi. Jika kita mengabaikan orang tersebut dan berbicara dengan mereka tanpa melihat mereka akan merasakan hal yang negatif. Jika bahasa tubuh seseorang tidak cocok atau jika sangat tidak konsisten seseorang mungkin membingungkan orang-orang di sekitarnya. Beberapa pembicara yang lancar memiliki dialog yang benar tetapi mereka tidak mempertahankannya. Kontak visual yang sehat mereka tidak menjaga pustur tubuh yang sehat dan bahkan melakukannya sentuhan yang menyeramkan dan mengerikan. Yang berikut bahasa tubuh dapat menampakkan percaya diri. Bahasa tubuh ekspresi wajah dan gerakan tubuh secara umum bisa mematikan giveaway untuk kepercayaan kekurangannya. Saat seseorang yakin tinggal laku akan mengirimkan pesan misalnya individu yang percaya diri memiliki bahu persegi dan melihat lurus ke depan sementara bahu bisa berkulai hanya menjadi postur tubuh yang buruk. Faktanya adalah bahwa postur seseorang akan terlihat jauh dari yang dipikirkan. Agar bahasa tubuh menggambarkan rasa percaya diri seseorang harus tajam sadari cara bergerak dan berperilaku. Seseorang harus kuat gerakan bahasa seseorang harus kuat dalam gerakan bahasa tubuh dan gabungkan ke dalam hari-hari seseorang bisa jadi sulit untuk mengubah sesuatu yang hampir tidak terlihat tetapi tentu saja keterampilan yang bermanfaat untuk dikuasai aturan praktis yang baik untuk diingat adalah menyadari bagaimana tubuh seseorang sejalan dengan pesan yang akan dimaksudkan. Dalam konteks sederhana bahasa tubuh tampak seperti sesuatu yang diciptakan dari diri sendiri seperti bagian dari kepribadian yang dipelajari dari menonton bagaimana orang tua bertindak dan kemudian bagaimana anggota keluarga lainnya dan bahkan teman bertindak namun para ilmuwan telah menemukan bahwa meskipun seseorang mungkin memilikinya bahasa tubuh yang mirip dengan orang tua belum tentu mereka mempelajarinya ini sebenarnya mungkin telah diberikan kepada seseorang secara genetik seorang ahli Paul Ekman dalam bukunya pada tahun 2003 emonsius reliving membahas bagaimana tubuh bagaimana bahasa tubuh dianggap sebagai sifat evolusioner asumsi ini hasilnya pengamatan tentang bagaimana simpanse cenderung menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain untuk memperingatkan simpanse lain ketika mereka akan melakukan sesuatu yang mereka lakukan seharusnya tidak dilakukan isyarat ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia untuk menunjukkan reaksi negatif terhadap suatu tindakan dengan demikian diyakini bahwa perilaku ini dapat terjadi bersifat genetik dan diturunkan melalui evolusi contoh sebelumnya mengilustrasikan bagaimana memori genetik meninggalkan kepastian perilaku yang tertanam dalam DNA manusia akibatnya beberapa perilaku menjadi naluria bukan belajar sebagai produk dari lingkungan sisi orang tersenyum adalah salah satu bentuk bahasa tubuh yang tampaknya tidak dipelajari faktanya ini adalah salah satu dari sedikit gerakan universal di dunia kemanapun seseorang pergi tersenyum akan memiliki efek yang sama terlepas dari siapa yang dihadapi bahkan bayi kecil pun tersenyum saat mereka bahagia tersenyum jelas merupakan salah satu bentuk bahasa tubuh dan berbicara di berbagai tingkatan dalam berbagai situasi yang berada sepanjang hidup namun itu tidak pernah diajarkan kepada siapapun di antara semua orang sederhana terlahir refleks menyelengai merasakan kebahagiaan salah satu cara yang menarik para ilmuwan saat ini adalah melihat apakah bentuk-bentuk tertentu bahasa tubuh secara genetik atau dipelajari dengan mengamati bahasa tubuh orang buta seumur hidup orang buta tidak pernah melihat orang lain tersenyum dan karena itu tidak pernah bisa mempelajarnya dan karena itu tidak bisa mempelajari orang-orang di sekitar mereka namun tentu saja orang-orang yang tidak bisa melihat setiap hari meskipun jelas bahwa sebagian besar perilaku adalah naluria dan oleh karena itu otomatis ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang lingkungan tempat tumbuh banyak gerak tubuh dan tingkah laku yang digunakan untuk berkomunikasi adalah budaya dengan demikian mereka relevan dengan satu kelompok sosial tetapi tidak dengan kelompok lain misalnya dua jari yang dianggap pada tanda V dapat diartikan sebagai kemenangan oleh satu kelompok sosial tetapi juga dapat terbukti menyinggung kelompok lain yang tidak terbiasa menggunakan simbol itu contoh jelas menyoroti fakta bahwa tingkah laku tertentu bukanlah produk evolusi melainkan dikembangkan dari waktu ke waktu oleh sosial tertentu dengan demikian tingkah laku menebus secara dengan mengekspresikan diri mereka sendiri bahkan jika perilaku tersebut memiliki arti yang berlawanan secara dimetris lain demikian penjelasan saya terima kasih terima kasih terima kasih